Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai Di tengah banyaknya tebing dan gunung, banyak tatapan berkumpul pada sosok tertentu yang melayang di atas lembah Mata mereka dipenuhi keheranan yang intens Mereka semua jelas terkejut dengan kata-kata yang diucapkan sosok itu Bagaimana bisa orang ini berani begitu tidak hormat terhadap murid utama istana suci ini terlalu berani Di bawah lembah, setelah tertegun sejenak, Jin Zhang dan yang lainnya berseru, Zhou Yuan Murid utama Zhou Yuan, mereka jelas tidak menyangka Zhou Yuan akan menjadi orang pertama yang bergegas membantu mereka Ha, murid utama, ketika Ning Mo mendengar teriakan terkejut mereka Tatapan gelapnya segera beralih ke sosok muda yang memegang kuas hitam berbintik-bintik Sekte Changsuan Anda benar-benar tumbuh semakin tidak berguna Saya tidak percaya bahwa bahkan lapisan ke-7 Alpha Origin mampu menjadi murid utama Penghinaan muncul dari sudut mulutnya Seseorang dengan kekuatan seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid utama di salah satu faksi kelas 1 di benua Zhengzhou Ning Mo menatap Zhou Yuan, pembunuhan dingin mengalir dari suaranya saat dia dengan datar berkata Nak, aku mungkin menunjukkan sedikit belas kasihan jika kau berlutut dan mengakui kesalahanmu Kau hanya akan menerima hukuman kecil karena lidahmu akan kupotong Di kejauhan, berbagai faksi yang menonton mulai berbisik di antara mereka sendiri Anak itu juga murid utama dari Sekte Changsuan Bagaimana bisa seorang murid utama Sekte Changsuan begitu lemah? Tapi Jin Zhang dengan jelas memanggilnya murid utama Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi itu tidak masalah Meskipun keberanian anak itu terpuji, dia terlalu bodoh Untuk berpikir bahwa dia berani bersikap kasar kepada Ning Mo Dia pasti akan membayar harga yang mengerikan hari ini Di mata para penonton dari faksi lain dan kelompok istana suci Hanya lapisan ketujuh Zhou Yuan pada dasarnya mendekati kematian dalam situasi ini Zhou Yuan tetap tanpa ekspresi di bawah banyak mata yang menonton Dia mengabaikan Ning Mo dan malah melihat ke arah Jin Zhang dan yang lainnya dilembah dan berkata Apa kalian baik-baik saja? Jin Zhang menggelengkan kepalanya Zhou Yuan, apakah kamu datang sendiri? Yang lainnya akan segera tiba Aku pergi mendahului mereka Jawab Zhou Yuan Dia khawatir pihak Jin Zhang tidak akan mampu bertahan cukup lama Dan dengan demikian meningkatkan kecepatannya Dari kelihatannya, dia muncul tepat pada waktunya Jin Zhang mengangguk mengakui dan melambaikan kuasnya Kekuatan roh melonjak di antara alisnya saat dia naik ke udara dengan maksud membantu Zhou Yuan Wush, dong Namun, sosoknya baru saja mulai bergerak ketika kekuatan ganas tiba-tiba melesat dari langit Menyebabkan tanah retak Genesis Runes dengan cepat mengalir dari kuas Jin Zhang Berubah menjadi lingkaran cahaya Dua, lingkaran cahaya dengan cepat hancur Tetapi jeda singkat memungkinkan sosok Jin Zhang melayang mundur Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan ekspresi muram Dimana sosok tinggi dan berotot berdiri di udara Sosok itu memegang tongkat hitam Ekspresinya acuh tak acuh saat dia melihat ke bawah dari atas Itu adalah murid utama lainnya dari Istana Suci, Wang Yan Tetap patuh di dalam lembah Wang Yan dengan datar berkata Sebelum dia memiringkan kepalanya sedikit dan melihat ke arah Ning Mo Satu menit, senyuman buas muncul dari sudut mulut Ning Mo Cukup, aku akan mematahkan anggota tubuhnya dan membuatnya berlutut di sini selamanya untuk dilihat semua orang Kata-katanya penuh dengan niat membunuh Sou Yuan jelas telah membuat marah murid kepala Istana Suci ini Wosh 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 Jubah Ning Mo tiba-tiba mulai mengepak saat Genesis Ki yang kuat menyapu dari tubuhnya seperti badai Disertai dengan tekanan yang mencekik Genesis Ki yang berdenyut dari tubuhnya berwarna merah tua dan mengeluarkan panas yang sangat tinggi Dari kejauhan, terlihat seperti pilar api raksasa yang membumbung ke langit Ning Mo mengepalkan kedua tangan saat cambuk Genesis Ki merah muncul di tangannya Wosh, cambuk merobek langit seperti ular piton raksasa saat dengan kejam menyerang Sou Yuan Kelah, bahkan udara mulai terbakar saat ini Kekuatan serangan ini mematikan dan mendominasi Saat cambuk dengan cepat turun, sosok Sou Yuan dengan cepat berubah menjadi halus Cambuk Genesis Ki merah mendarat di tubuh Sou Yuan hanya untuk melewati tubuhnya sepersekian detik kemudian Itu adalah siluet gambar setelah dia bergerak Duar, cambuk menghantam tanah, menyebabkan seluruh puncak meledak Retakan dengan cepat tumbuh di gunung saat batu-batu besar berjatuhan Ning Mo dengan dingin terkekeh saat dia menyentakkan tangannya Cambuk itu langsung berubah arah, berayun ke arah batu besar di dekatnya Duar, batu besar itu hancur berkeping-keping saat sosok halus melesat ke belakang Duar, duar, namun, tidak peduli bagaimana sosok itu mundur Cambuk Genesis Ki akan segera mengikuti seperti bayangan Untuk sementara, pegunungan di sekitarnya hancur satu demi satu Puncak demi puncak runtuh dengan setiap pukulan kuat Dari apa yang bisa dilihat para penonton Sou Yuan tidak punya cara untuk menyerang balik Dan hanya bisa terus berusaha menghindari serangan itu Namun, mereka harus mengakui bahwa kelincahannya memang cukup luar biasa Hingga berhasil mengelak sekian lama Tetapi ketika mereka melihat ekspresi bermain-main di wajah Ning Mo Mereka menyadari bahwa Ning Mo hanya bermain-main Wang Yan dengan tidak sabar berteriak Berhenti bermain Ning Mo, kau membuang-buang waktu Haha, baiklah Jawab Ning Mo saat senyum menakutkan muncul di wajahnya Bang, dengan kaki terangkat dan terhempas ke bawah Menyebabkan udara di bawahnya meledak Sosoknya langsung menghilang Bes, detik berikutnya Dia muncul lagi di puncak gunung terdekat di bawah banyak tatapan menonton dari kerumunan Aku telah menangkapmu tikus kecil Mata tajam Ning Mo menatap ke depan Dimana sosok halus mulai muncul Telapak tangannya disatukan di depan dadanya saat Genesis Ki merah dengan cepat berkumpul di antara mereka seperti matahari merah raksasa Matahari berdenyut hebat dengan panas yang ekstrim Saat ia melesat ke arah sosok halus dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga mustahil untuk dihindari Guung, gunung itu bergetar saat mulai runtuh dalam menghadapi serangan Genesis Ki ini Berlututlah di depanku, tikus kecil Ning Mo berteriak saat matahari raksasa merah Genesis Ki menabrak tubuh Zhou Yuan di bawah banyak tatapan ngeri Bang, bang, badai Genesis Ki merah terbentang Faksi yang menonton menggelengkan kepala di dalam adegan ini Untuk berpikir bahwa anak bernama Zhou Yuan telah langsung menerima serangan dominan Ning Mo Tidak mungkin dia akan selamat Di lembah, ekspresi Jin Zhang dan yang lainnya sedikit berubah Padahal mereka telah menyaksikan kekuatan Zhou Yuan sebelumnya dalam upacara Reservoir Genesis Ning Mo jelas berada di level yang berbeda dari Bai Lice saat itu Bukankah Zhou Yuan terlalu ceroboh untuk langsung menerima serangan itu Genesis Ki merah naik ke udara Membuat wajah Ning Mo tampak lebih menyeramkan di bawah cahayanya Saat dia tertawa terbahak-bahak dan berkata Nak, aku harap kau bisa membuka matamu sedikit lebih lebar di kehidupan selanjutnya Dasar kecoa dari Istana Suci, apa kau pikir ini sudah berakhir? Namun, suara acuh tak acuh dari Zhou Yuan menjawabnya Mata Ning Mo tiba-tiba menegang Sebelum dia bisa berkata, sebuah tangan bermandikan cahaya giyok terulur dari Genesis Ki merah Cahaya perak berkedip jauh di dalamnya Tangannya mengepal saat Genesis Ki emas bergegas keluar Pada akhirnya, itu dengan kejam meninju ke arah kepala Ning Mo Beng, udara meledak di sekitarnya, menciptakan ledakan sonic Siu, ekspresi Ning Mo berubah saat kekuatan mematikan menerkam ke arahnya Dalam sepersekian detik antara hidup dan mati, sosoknya buru-buru berubah Kekuatan itu bukanlah sesuatu yang mungkin dimiliki oleh praktisi lapisan ketujuh Beng, pukulan yang dikemas dengan kekuatan luar biasa melewati kepalanya dan menabrak bahunya Kraak, suara retak tulang yang menyeramkan terdengar Dum, kekuatan mengerikan langsung menyebabkan tubuh Ning Mo runtuh Kakinya tidak lagi mampu menopangnya saat lututnya menghantam lantai batu Menciptakan banyak retakan di sekitarnya Uhuh, seteguk darah segar menyembur dari mulutnya Badai merah yang menghancurkan dari Genesis Ki perlahan menghilang pada saat ini Banyak tatapan melihat ke atas saat mata mereka perlahan melebar Memperlihatkan sosok Zhou Yuan berdiri diam di sana dengan Ning Mo berlutut di depannya Pegunungan yang awalnya berisik itu langsung menjadi sunyi senyap Faktanya, bahkan angin tampaknya telah bersembunyi diam-diam pada saat ini Di tengah banyak tatapan Mary dan terkejut Wajah Zhou Yuan tanpa ekspresi saat dia melihat sosok berlutut di hadapannya Dan perlahan berkata, apakah hanya kemampuan seperti ini yang ingin membuatku berlutut Banyak tatapan menatap kaget dan Mary di puncak gunung tertentu di kejauhan Dimana Ning Mo yang awalnya tak terhentikan Saat ini berlutut di depan lawan yang ingin dia potong lidahnya Bagaimana, bagaimana ini bisa terjadi? Mulut mereka ternganga lebar Otak mereka praktis berubah menjadi bubur Sementara suara dering terus bergema di kepala mereka Pemandangan di depan mata mereka benar-benar melampaui imajinasi mereka Murid utama lapisan ketujuh dari sekte Changsuan seharusnya tidak berdaya untuk melawan Ning Mo Namun, Ning Mo yang sama yang memegang keunggulan absolut beberapa saat yang lalu Sekarang telah dipaksa kebawah dengan satu pukulan dari Zhou Yuan Pada saat ini, bahkan orang yang paling bodoh pun tahu bahwa lapisan ketujuh murid utama sekte Changsuan sebenarnya adalah seekor harimau yang menyamar sebagai babi Di lembah, Jin Zhang dan murid-murid sekte Changsuan lainnya menghela nafas lega Jelas tidak terlalu begitu terkejut dan tersesat seperti orang luar Ini bukan pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan pertempuran Zhou Yuan yang menakutkan Di bawah banyak tatapan kaget, Ning Mo akhirnya menyadari apa yang telah terjadi setelah tertegun selama beberapa nafas Saat urat berdarah segera merayap keluar di matanya Bang, genesis ki merah mengamuk dengan panik meledak dari tubuhnya sekali lagi Menciptakan penghalang merah di bahunya yang mulai mendorong kembali ke tinju Zhou Yuan Dung, wush, kakinya menghantam tanah, menghancurkannya saat sosoknya meluncur di udara Wajah Ning Mo saat ini sangat menakutkan Matanya yang berdarah menatap Zhou Yuan saat dia menyeka darah dari sudut mulutnya Sementara suara yang dipenuhi dengan niat membunuh yang hampir solid keluar dari celah di antara giginya Bagus, bagus aku tidak menyangka suatu hari aku akan dipermainkan oleh orang lain Apakah ini sejauh mana kemampuan Anda? Bertindak lemah untuk menipu saya dan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk memukulku dengan parah Ning Mo menyentuh bahunya Bahu kanannya saat ini retak karena pukulan Zhou Yuan sebelumnya Ning Mo, biarkan aku mengambil alih jika kau tidak bisa memukulinya Jangan mempermalukan istana suci kita Di dekatnya, mata acuh tak acuh Wang Yan berubah menjadi sedingin es saat mereka mengunci Zhou Yuan seperti elang Anak ini tidak sesederhana penampilannya Tidak dibutuhkan Teriak Ning Mo menggertakkan giginya sebelum dia menarik nafas dalam-dalam untuk menekan pembunuhan kejam di dalam hatinya Tadi aku ceroboh, tapi jangan khawatir, aku akan segera mengulitinya untuk menghapus penghinaan ini Meskipun pukulan Zhou Yuan sangat kuat, Ning Mo tidak merasakan genesis Ki yang kuat darinya Jika bukan karena kecerobohannya, akan sangat mungkin baginya untuk memblokir serangan itu Ning Mo berdiri di udara, genesis Ki merah tua dengan panik melonjak di sekitarnya saat suhu seluruh hutan secara bertahap mulai naik Genesis Ki merah-merah naik ke langit, berubah menjadi langit berbintang merah menyala di atasnya Di kejauhan, berbagai golongan tersentak kaget saat melihat fenomena ini Langit berbintang genesis Ki, hanya seseorang yang bintang genesis Ki-nya telah melewati sepuluh ribu yang dapat menghasilkan fenomena seperti itu Jelas bahwa murid utama istana suci ini tidak lagi akan menahan Dan telah mengeluarkan semua genesis Ki yang paling kuat untuk menghapus penghinaan sebelumnya Ning Mo menatap Zhou Yuan dari atas dengan mata merah Dia mirip dengan Dewa Api pada saat ini, saat tekanan jantung berdebar berdenyut dari tubuhnya Dia tidak menyianyikan waktu untuk berbicara kali ini, tangannya tiba-tiba berkumpul untuk membentuk segel Wuung, Bes, genesis Ki merah-merah meraung, memenuhi langit dan daratan Genesis Ki berputar dan mengamuk saat itu berubah menjadi tangan api raksasa selebar beberapa ribu kaki Wajah menyeramkan sepertinya muncul di tangan saat desisan tajam keluar dari bibirnya Kehancuran aura mengamuk berdenyut dari tangan yang berkobar Berbagai faksi di tengah-tengah hutan pegunungan menatap tangan raksasa yang menyala di langit dengan ekspresi muram Saat ketakutan dan ketakutan membanjiri mata mereka Itu adalah tangan pemusnahan iblis api Itu dikatakan sebagai teknik genesis terkuat dari Secret Flame Hall Istana Suci Sepertinya Ningmo telah memutuskan untuk mengakhirinya setelah menderita sebelumnya Wang Yan sedikit mengangguk setuju saat dia melihat adegan ini Untungnya Ningmo tidak cukup bodoh untuk terus bermain dengan Zhou Yuan Dan secara langsung melepaskan teknik genesis terkuatnya Dalam menghadapi serangan ini, bahkan Wang Yan tidak akan berani menerimanya secara langsung Bahkan jika Zhou Yuan menyembunyikan kekuatannya, serangan ini cukup untuk menentukan pemenangnya Saat tangan raksasa yang menyala itu terbentuk, tatapan dingin Ningmo mengunci Zhou Yuan Dan langsung menepuk kedua tangannya Bang, detik berikutnya, tangan yang menyala turun Tampaknya menembus ruang itu sendiri saat tanpa ampun diayunkan ke arah Zhou Yuan Wosh! Rekatak-rekatak Pohon-pohon kuno yang menutupi gunung mulai terbakar pada saat ini Mengubah tempat itu menjadi lautan api Zhou Yuan berdiri di puncak gunung Jejak kejutan melintas di matanya saat dia menatap tangan yang tumbuh dengan cepat yang menyala-nyala Kekuatan Ningmo memang cukup luar biasa Tidak hanya genesis kinya juga melanggar 10.000 tanda Dia bahkan telah mempraktikkan teknik genesis yang begitu kuat Namun, wajah mengerikan di tangan raksasa yang menyala itu sangat redup Bertanda bahwa Ningmo baru di tahap awal Murid kepala istana suci ini cukup kuat Namun, tidak ada rasa takut di mata Zhou Yuan Faktanya, tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan menghindari serangan itu Saat dia dengan tenang melihat tangan api raksasa yang datang ke arahnya Detik berikutnya, kakinya tiba-tiba menabrak tanah Bang! Ceka erak! Wush! Tanah retak saat sosok Zhou Yuan melesat ke langit di tengah banyak tatapan kaget Langsung menuju ke tangan raksasa yang menyala Alih-alih mundur, dia memilih untuk menghadapinya secara langsung Sosok Zhou Yuan sekecil semut di hadapan tangan raksasa yang menyala-nyala Membuatnya terasa seolah-olah dia adalah semut yang mencoba mengguncang pohon besar Kau bodoh! Ekspresi sinis yang bengkok tiba-tiba muncul di wajah Ningmo ketika dia melihat ini Bahkan murid utama istana suci yang sama kuatnya tidak akan berani untuk secara langsung mengambil kartu trufnya ini Setiap pandangan di area itu bertemu ke arah tempat ini Kelompok-kelompok di kejauhan menggelengkan kepala Seolah-olah mereka akan segera melihat sosok Zhou Yuan dibakar menjadi abu oleh tangan iblis raksasa yang menyala Bang! Bes! Di bawah banyak tatapan menonton Golden Genesis Ki tiba-tiba meledak dari tubuh Zhou Yuan dan melesat ketika dia hanya beberapa meter dari tangan raksasa yang menyala Cahaya emas berkumpul di belakangnya berubah menjadi langit berbintang emas Ketika langit berbintang emas muncul di belakangnya Serangkaian nafas terkejut terdengar di seluruh area saat tatapan demi tatapan dipenuhi dengan keheranan Mata Ningmu juga sedikit menyusut saat ini karena ekspresinya berubah menjadi sedikit serius Dia sudah melakukan yang terbaik untuk tidak meremehkan Zhou Yuan Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kultifasi Genesis Ki Zhou Yuan juga telah mencapai tingkat ini Itu tidak kalah sedikit pun dengan miliknya Jadi inilah kekuatanmu yang sebenarnya Namun, jika kau percaya bahwa ini akan memungkinkanmu untuk mengambil tangan pemusnahan iblis api secara langsung Aku hanya bisa mengatakan bahwa kau terlalu naif Ekspresi mengerikan terungkap di wajah Ningmu Dia memiliki keyakinan mutlak pada kartu trufnya Golden Genesis Ki berputar-putar di sekitar tubuh Zhou Yuan seperti ular piton raksasa yang melingkar Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel saat suara yang dalam terdengar dari mulutnya Seni roh Omega Saint Sosok cahaya misterius dengan cepat bergabung dan segera menukik untuk menyelimuti tubuh Zhou Yuan Baru kemudian kedua kekuatan akhirnya bertabrakan Buo Mim, suara keras yang tak terlukiskan bergema di langit Dengan cepat diikuti oleh mengamuk tanpa badai yang sama dari Genesis Ki Bang, bang, badai berlangsung dengan momentum yang tak terhentikan Meledakkan puncak gunung di dekatnya Bentrokan ini membuat kulit kepala dari penonton yang tak terhitung jumlahnya menjadi mati rasa Tatapan semua orang terpaku erat ke epicentrum tabrakan Di mana pengamuk Genesis Ki telah mengubah bahkan ruang itu sendiri Itu lama kemudian sebelum ruang secara bertahap mulai pulih Ningmo juga menatap tanpa berkedip ke ruang pemulihan Betapa bodohnya, dia seharusnya benar-benar terbakar menjadi abu, kan? Kata Ningmo dengan gigi terkatup Namun, ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya Dia tiba-tiba mendengar terengah-engah yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan sekitarnya Mata Ningmo tiba-tiba menegang Dia baru saja melihat sosok yang diselimuti oleh Genesis Ki emas yang diam-diam mengambang di langit Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Zhou Yuan? Dia dengan paksa menahan tangan iblis raksasa yang menyala-nyala Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ningmo perlahan menjadi kaku Namun, rasa dingin tiba-tiba muncul dari kakinya sepersekian detik kemudian Menyebabkan rasa takut yang dalam membanjiri hatinya Karena sosok emas di langit telah mengalihkan pandangannya yang acuh tak acuh ke arahnya Tubuh Ningmo terasa sedingin es Dia segera melesat ke belakang tanpa ragu sedikitpun Saat suara melengking terdengar dari mulutnya, Wang Yan Suosh, Kelang Sosok emas menghilang dari langit saat Ningmo mulai bergerak dan muncul langsung di depannya Kedua individu itu bertatap muka, begitu dekat sehingga mereka bahkan bisa mendengar napas satu sama lain Ningmo mendengar suara lembut perlahan menyebar dari mulut Zhou Yuan Kalian telah membunuh murid-murid sekte Changsuan saya, kan? Karena itu masalahnya, hutang darah harus dibayar dengan darah Ningmo sangat ketakutan Genesis Kimerah dengan panik melonjak untuk membentuk lapisan seperti kristal di tubuhnya Wash Tinju Zhou Yuan bergemuruh ke depan, saat rambut kuas seputih salju mengalir keluar dan melilit tinjunya Cahaya seperti giok bersinar di kulitnya saat cahaya perak bermekaran dari tulang-tulang di tubuhnya Pukulan ini mengandung puncak kekuatannya Genesis breaker, rambut kuas seputih salju di sekitar kepalan tangan Zhou Yuan dengan cepat berubah menjadi hitam pekat Niat membunuh terungkap saat tinjunya melesat Tidak, ketakutan akan kematian melonjak di hati Ningmo saat dia menjerit Beng, namun, Zhou Yuan benar-benar mengabaikannya Ruang tampaknya retak di sekitar tinju, saat melesat di udara, dan tanpa ampun menghantam tubuh Ningmo Siuh, detik berikutnya, tubuh Ningmo berubah menjadi kilatan merah tua saat dia dikirim terbang, meledakkan puncak demi puncak di sepanjang jalan Pada akhirnya, seolah-olah bekas luka yang tampak menyeramkan telah diukir di hutan Buo Mim, sosok Ningmo akhirnya menabrak gunung raksasa, menyebabkan batu-batu besar runtuh dan mengubur tubuhnya Seluruh tempat menjadi sunyi senyap saat ini Pukulan mematikan Ningmo pada dasarnya adalah serangan terkuatnya Dalam menghadapi serangan seperti itu, bahkan seorang praktisi pada level yang sama tidak akan berani menghadapinya Namun, siapa yang bisa menduga bahwa Zhou Yuan tidak hanya tidak akan melakukan manuver mengelak Tetapi memilih untuk dengan paksa meledakkan pukulan terkuat Ningmo dengan cara yang paling biadab Tatapan memandang ke arah puncak terakhir yang telah runtuh di kejauhan, di mana sosok Ningmo terkubur di reruntuhan Pukulan Zhou Yuan sebelumnya telah cukup kuat untuk membunuh ahli Alpha Origin lapisan ke-9 Setelah lama terdiam, tatapan yang berbalik ke arah Zhou Yuan sekarang dipenuhi dengan ketakutan dan kewaspadaan yang ekstrim Baru sekarang mereka sepenuhnya memahami mengapa lapisan ke-7 Alpha Origin Zhou Yuan berhasil menjadi murid utama di sekte Changsuan Di lembah, Jin Zhang dan banyak murid sekte Changsuan juga menatap pemandangan ini dengan takjub Meskipun mereka tahu bahwa Zhou Yuan kuat, mereka tidak mengira dia akan menghancurkan murid utama istana suci dengan mudah Orang harus tahu bahwa budidaya genesis Kinningmo juga telah melebihi 10.000 tanda Bakat seperti itu pasti akan menempatkannya di antara jajaran atas dari 7 murid utama sekte Changsuan Saya tidak pernah membayangkan bahwa kekuatannya akan tumbuh ke tingkat yang menakjubkan setelah pemurnian sembilan naga Ada ekspresi yang agak rumit di mata Jin Zhang Zhou Yuan jauh lebih kuat daripada sebelumnya selama upacara reservoir genesis Rasa hormat muncul di mata para murid lainnya Di sisi lain, ekspresi para murid istana suci berubah agak jelek untuk sementara waktu Jelas tidak dapat percaya bahwa Ningmo akan menderita kerugian yang begitu menyedihkan di tangan murid utama sekte Changsuan Murid utama istana suci, Wang Yan, dia tertegun selama beberapa waktu Sebelum akhirnya kembali ke akal sehatnya karena wajahnya dengan cepat berubah menjadi sangat badai Zhou Yuan mengabaikan tatapan semua orang saat matanya yang acuh tak acuh melihat ke arah puncak runtuh terakhir di kejauhan Undulasi genesis Kinningmo telah menjadi sangat lemah Tetapi seharusnya masih memiliki satu nafas tersisa di dalam dirinya Oleh karena itu, Zhou Yuan mulai berjalan ke depan dengan jelas bermaksud mengambil nyawanya Siu, namun, saat dia hendak ke tempatnya, peluit ganas dan menusuk tiba-tiba terdengar Kilatan hitam tiba bersamaan dengan genesis Ki yang mengkhawatirkan, menghantam langsung ke arah kepala Zhou Yuan Dung, keraak Sebelum kilatan hitam mendarat, tanah di bawah kakinya sudah mulai runtuh Kaki Zhou Yuan berhenti saat matanya sedikit menyipit Dengan genggaman tangannya, kuas Yuan surgawi muncul dan menyapu ke atas Dua, suara logam yang membentur logam terdengar keras saat percikan terbang ke segala arah Riak mengamuk terbentang, mematahkan pepohonan kuno di sekitarnya mereka Sosok Zhou Yuan tersentak sedikit saat dia mengangkat kepalanya Objek yang telah menabrak Heavenly Yuan brush adalah tongkat logam hitam di mana rune genesis kuno telah tertulis Di ujung lain dari klub black metal adalah murid kepala istana suci, Wang Yan Tatapan mereka berdua berbenturan ke udara, niat membunuh melonjak di mata mereka Wang Yan berteriak dengan tatapan menakutkan di matanya Kau punya keberanian, nak, untuk berpikir bahwa kau benar-benar berani mencoba ingin membunuhnya Serangan balik Zhou Yuan sebelumnya terlalu cepat Karena itu, bahkan Wang Yan tidak dapat bergegas untuk membantu Ning Mo tepat waktu Mengakibatkan Ning Mo terluka parah oleh Zhou Yuan Kau anjing istana suci bangsa, karena kalian berani membunuh murid sekte Changsuan Mengapa aku tidak berani membunuh kalian para anjing istana suci? Senyuman mengejek muncul dari sudut mulut Zhou Yuan saat dia berbicara Wang Yan dengan dingin menjawab, kata-kata yang sungguh berani, menurutmu kau ini siapa? Tangannya dengan erat menggenggam tombak kelelawar black metal saat genesis ki hitam mengalir di sepanjang lengannya Dengan raungan yang keras, pemukul logam itu menghantam ke bawah sekali lagi Dengan kekuatan yang begitu besar sehingga dapat dengan mudah menghancurkan seluruh gunung Namun, Zhou Yuan tidak takut, kuas Yuan surgawi berubah menjadi buram hitam saat naik untuk memenuhi tombak kelelawar Kuas hitam dan tombak kelelawar bentrok dengan hebat berkali-kali, bertukar lebih dari seratus pukulan hanya dalam rentang beberapa napas Lingkungan mereka berdua dengan cepat dihancurkan oleh pukulan brutal mereka Dua, setelah satu bentrokan terakhir, sosok Zhou Yuan dan Wang Yan melesat mundur Hati para murid istana suci tenggelam ketika mereka melihat ini Mereka awalnya berharap Wang Yan akan mampu secara meyakinkan mengalahkan murid utama dari sekte Changsuan dan menebus beberapa wajah untuk istana suci Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa bahkan Wang Yan tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan melawan Zhou Yuan Seseorang harus tahu bahwa Wang Yan menduduki peringkat keempat di antara 10 murid utama istana suci dan jauh lebih kuat dari peringkat kelima Ningmo Tongkat logam di tangan Wang Yan dengan paksa meluncur di tanah meninggalkan bekas luka yang dalam di belakangnya saat dia menatap Zhou Yuan dengan serius Dia sudah mendapatkan pemahaman kasar tentang kekuatan Zhou Yuan setelah serangkaian pertukaran yang cepat sebelumnya Kultivasi Genesi Qi Zhou Yuan tidak kalah dengan miliknya Qi Duelingku memiliki 12.000 bintang Genesi Qi Anak ini jelas hanya di lapisan ketujuh, jadi mengapa fondasinya begitu kuat? Ekspresi Wang Yuan berfluktuasi tanpa batas Dari apa yang dia tahu, sangat jarang bahkan bagi para Chosen dari Istana Suci untuk memiliki fondasi yang kuat di lapisan ketujuh Saat Wang Yan menyerang Zhou Yuan, Jin Zhang telah terbang keluar dari lembah dan sekarang berdiri di udara Genesis Rune Bruch di tangannya berkedip, banyak genesis Rune muncul saat pandangannya terkunci pada Wang Yan Dengan dua murid utama yang saat ini menargetkannya, Alis Wang Yan mulai menyatu Dia tahu bahwa situasi saat ini tidak lagi menguntungkan mereka Oleh karena itu, dia dengan tegas melambaikan tangannya Meskipun banyak murid Istana Suci sekitarnya agak tidak mau, mereka tidak punya pilihan selain mulai mundur Beberapa murid mendarat di puncak yang runtuh dan menggali Ning Mo dari puing-puing Ning Mo telah kehilangan kesadaran sejak lama Seluruh tubuhnya berlumuran darah, sementara sebagian besar dadanya terlihat hancur Napasnya sangat lemah Dari kelihatannya, sangat tidak pasti apakah dia akan bertahan atau tidak Ekspresi Wang Yan semakin gelap saat melihat kondisi Ning Mo Dia dengan gelap memelototi Zhou Yuan dan perlahan berkata Kau dalam masalah besar Hahaha, apakah begitu? Zhou Yuan tertawa mengejek Jika Ning Mo mati karenamu, Istana Suci akan membuatmu membayar harga yang menyakitkan Setiap kata diucapkan dengan jeda yang jelas di antaranya Apakah kau orang yang akan menghukumku? Zhou Yuan mengangkat kuas Yuan surgawi dan mengarahkannya ke Wang Yan Wang Yan dengan dingin tertawa dan berkata Kau memang cukup kuat Namun, jangan terlalu senang Area ini telah ditempati oleh Istana Suci Dan sayangnya untuk kalian Karena murid utama dari Aula Darah Suci juga sebentar lagi hadir Murid utama dari Aula Darah Suci, Fan Yao Zhou Yuan tidak bereaksi terhadap nama ini Tetapi ekspresi Jin Zhang tiba-tiba berubah Dia segera dengan tergesa-gesa mengirimkan ke Zhou Yuan Fan Yao berada di peringkat 3 di antara 10 murid utama Istana Suci Dan jauh lebih kuat dari Ning Mo dan Wang Yan Dia musuh yang sangat merepotkan Mata Zhou Yuan berdesir sejenak saat alisnya sedikit berkerut Bukan karena Fan Yao baru ini Tetapi karena dia sedikit terkejut mendengar bahwa 3 murid utama dari Istana Suci sebenarnya akan berkumpul di distrik ini Apakah orang-orang ini juga mengejar lokasi harta karun 6 warna? Sebuah pikiran melintas di kepala Zhou Yuan Ketika Wang Yan melihat ekspresi Jin Zhang berubah Dia dengan dingin berkata Saya menyarankan kalian untuk cepat dan meninggalkan daerah ini selagi bisa Saat Fan Yao datang Kalian harus bersiap untuk dimakamkan di sini selamanya Setelah selesai Dia melemparkan pandangan dingin terakhir ke Zhou Yuan Sebelum melambaikan tangannya dan mundur Pergilah, Zhou Yuan Lebih baik kau mulai berlari seperti anjing yang kehilangan rumahnya Jika kita bertemu lagi Saya pasti akan membuat Anda memahami nasib menyinggung Istana Suci Wang Yan mundur dengan banyak murid Istana Suci Itu adalah langkah yang sangat bijaksana di pihaknya Karena dia tahu bahwa mereka tidak lagi memiliki keuntungan dalam situasi saat ini Zhou Yuan tidak mencoba menghentikan mereka Kelompok Istana Suci tidak lemah Dan kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian besar jika mereka bertarung Berbagai vaksi masih mengawasi agak jauh Dan pasti akan menerkam begitu mereka menemukan kelemahan Meskipun Wang Yan meninggalkan ancaman seperti itu Semua orang dapat melihat bahwa mereka mundur dengan cara yang agak menyedihkan dan sedih Banyak murid sekte Chang Suan di lembah mulai bersorak Di kejauhan, berbagai golongan mendecahkan lidah mereka dengan kagum Sekte Chang Suan jelas berada di tempat yang sangat mengerikan sebelumnya Siapa yang menyangka bahwa kemunculan murid utama puncak Saint Genesis itu akan membawa pembalikan seperti itu Meskipun dia terlihat agak mudah Dia mengeluarkan aura menakjubkan yang membuat para ahli menghela nafas dalam-dalam Tidak dapat dipercaya bahwa puncak kejadian suci dari sekte Chang Suan akan menghasilkan individu yang luar biasa Saat tim istana suci pergi, berbagai golongan yang jauh menggelengkan kepala karena kecewa Mereka awalnya berharap pertarungan pecah di antara dua sekte Tuan Karena itu akan memberi mereka kesempatan untuk masuk ke dalam kekacauan dan mengambil keuntungan Esensi mitik Genesis di kedua sisi pasti sangat berlimpah Sayangnya bagi mereka, kedua belah pihak tetap rasional Karena itu, karena tidak ada lagi kesempatan di sini, berbagai golongan hanya bisa mulai pergi satu demi satu Dalam rentang singkat beberapa menit, pegunungan yang awalnya berisik sekali lagi menjadi sunyi Setelah semua faksi pergi, suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari belakang Jin Zhang dan yang lainnya berbalik menemukan beberapa lusin sosok turun dari langit Itu adalah Gu Hongi, Zhou Tai, Lu Yan dan yang lainnya Tetapi yang mereka lihat ketika mereka tiba hanyalah kekacauan yang tertinggal setelah pertempuran Murid utama Jin Zhang, apakah kalian baik-baik saja? Hal pertama yang mereka lakukan adalah melihat ke arah Jin Zhang dan murid sekte Changsuan lainnya Tatapan Gu Hongi menyapu seluruh area saat dia agak bingung bertanya Zhou Yuan, di mana murid istana suci? Jin Zhang tidak bisa menahan tawa Kalian terlambat, tim istana suci telah dipukuli oleh Zhou Yuan Salah satu murid utama di pihak mereka terluka parah Dan tidak pasti apakah dia akan selamat Gu Hongi dan yang lainnya saling memandang Sudah berakhir, murid utama Zhou Yuan terlalu kuat Di belakang Jin Zhang, murid-murid sekte Changsuan yang diselamatkan memandang ke arah Zhou Yuan Mata dan suara mereka dipenuhi dengan rasa hormat Adegan Zhou Yuan dengan cepat menghancurkan Ning Mo sebelumnya telah meninggalkan kesan yang sangat dalam pada mereka Bahkan, ada sedikit rasa iri di mata mereka ketika mereka melihat ke arah Gu Hongi dan yang lainnya Bagaimanapun, dengan pemimpin yang begitu kuat, tingkat pengumpulan esensi mythic genesis tidak diragukan lagi akan meningkat pesat Sehubungan dengan tatapan ini, murid sekte Changsuan dari tim Zhou Yuan merasa sangat tersanjung Jin Zhang juga mengarahkan pandangannya ke arah Zhou Yuan dan menangkupkan tinjunya Murid utama Zhou Yuan, kali ini sebagian besar berkatmu Jika bukan karena kedatangan Zhou Yuan yang tepat waktu, itu pasti akan menjadi bencana Zhou Yuan melambaikan tangannya dan berkata, sudah sewajarnya kita harus saling membantu Di dalam mythic utopia, seluruh sekte Changsuan pada dasarnya adalah satu entitas Dan para murid tidak lagi dibagi oleh puncak mereka Jika kekuatan mereka jatuh, itu hanya akan menjadi lebih sulit ketika mereka akhirnya menghadapi Istana Suci Oleh karena itu, sangat tidak mungkin bagi Zhou Yuan untuk duduk dan menonton ketika tim yang dipimpin oleh seorang murid utama dihancurkan oleh Istana Suci Ekspresi rumit muncul di mata Jin Zhang Dia bagaimanapun juga adalah salah satu tokoh kunci di perbatasan saat itu ketika spirit runepik mencoba menguji Yao Yao Dan pasti menyebabkan beberapa masalah bagi keduanya Oleh karena itu, dia sebenarnya sangat tersentuh karena Zhou Yuan segera bergegas setelah menerima panggilan bantuan yang mendesak Namun, Jin Zhang segera menenangkan diri dan melirik sekilas ke anggota timnya Murid utama Zhou Yuan, mari mundur dari area ini dulu Istana Suci telah menjadikan distrik ini semacam basis sementara Ekspresinya agak serius Jika kata-kata Wang Yan sebelumnya benar Akan ada tiga murid kepala Istana Suci di distrik ini saja Barisan yang sangat kuat Meskipun dia juga cukup bingung mengapa tiga murid kepala Istana Suci berkumpul di satu tempat Terlepas dari itu, kekuatan yang dimiliki Istana Suci di daerah ini terlalu kuat Dan akan sangat merugikan bagi kelompok sekte Chang Suan untuk terus tinggal di sini Apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah menggeser target mereka ke distrik lain Dan mencari esensi mitik genesis di sana Namun, Jin Zhang segera terkejut Karena Zhou Yuan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan Saya tidak berniat mundur dari distrik ini Dia bergegas ke sini bersama timnya tidak hanya untuk menyelamatkan Jin Zhang dan yang lainnya Tetapi yang lebih penting karena lokasi harta karun enam warna ada di suatu tempat di sini Setelah mencari dan memanen esensi mitik genesis untuk beberapa waktu Zhou Yuan dengan jelas memahami betapa sulitnya memadatkan harta karun pembentuk ilahi enam warna Karena itu, dia tahu betapa menakjubkan mendapatkannya Dan karena dia memiliki informasi tentang itu, tidak ada alasan untuk menyerah Jin Zhang jelas sedikit terkejut dengan jawaban ini Dan buru-buru berkata, jangan gegabah, Zhou Yuan Kamu juga telah mendengar sebelumnya bahwa murid utama Aula Darah Suci, Fan Yao, ada di suatu tempat di daerah ini Jika kita tidak terburu-buru dan mundur, kemungkinan besar mereka akan membuat kita membayar harga yang sangat mahal saat mereka kembali Fan Yao sangat kuat Jin Zhang berkata dengan suara rendah Jika kita akan membuat peringkat semua murid utama dari berbagai faksi di benua Sengzhu, Fan Yao pasti akan berada di antara 10 besar Fan Yao iya Mata Zhou Yuan berdesir sejenak saat dia terdiam, sebelum dia berkata, ada lokasi harta karun di distrik ini Dan jika saya tidak salah, itu adalah alasan utama mengapa begitu banyak murid kepala istana suci bergegas ke sini Lokasi harta karun Jin Zhang tercengang Baru sekarang dia mengerti mengapa Zhou Yuan bersikeras tinggal di sini Bagaimanapun, lokasi harta karun mirip dengan peluang raksasa di mitik utopia Namun, bahkan jika ada lokasi harta karun di sini, banyak ahli istana suci sudah berkumpul di sini Dan bahkan ada Fan Yao yang kuat yang mengawasi mereka Tidak akan mudah untuk memperebutkan harta karun dengan musuh yang begitu tangguh di sekitarnya Kepala murid Jin Zhang, mengapa tidak membawa yang lain dan mundur sementara saya mencoba mengamati situasi Zhou Yuan menyarankan, dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa Jin Zhang sangat waspada terhadap Fan Yao Dan karena itu tidak berencana untuk memaksanya untuk ikut Meskipun Zhou Yuan lebih memilih untuk ditemani Ada setelah ketiga murid utama dari istana suci di sini Barisan hebat yang melampaui harapannya bahkan dengan Ning Mo pada dasarnya dilumpuhkan olehnya Miscaya akan jauh lebih baik dan lebih aman jika Jin Zhang bisa ikut Jin Zhang terdiam beberapa saat sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata Kamu lari ke sini untuk menyelamatkan kami Jadi bagaimana mungkin kami bisa meninggalkanmu sebagai tanggapan Karena Anda memperhatikan lokasi harta karun Kami akan datang dan meminjamkan kekuatan kami Jika dia membiarkan Zhou Yuan pergi tanpa mereka Dia pasti akan berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap pihak istana suci Dalam pandangan Jin Zhang, itu berarti dia tidak berterima kasih Zhou Yuan sedikit tercengang, ternyata agak terkejut dengan jawaban Jin Zhang Jin Zhang perlahan berkata, Ning Mo terluka para olehmu Dan bahkan jika mereka berhasil menyelamatkannya Dia kemungkinan besar tidak akan mampu bertarung Karena itu, pihak istana suci akan ditinggalkan dengan dua murid utama Fan Yao dan Wang Yan membuat pasukan kita cukup setara secara keseluruhan Karena dia tidak bisa membujuk Zhou Yuan keluar dari sini Jin Zhang harus mengikuti Jin Zhang melihat ke arah murid lain di belakangnya dan bertanya Bagaimana dengan kalian? Para murid saling memandang sebelum akhirnya mengertakkan gigi Jika murid utama Zhou Yan yakin, kita tentu tidak akan takut mengambil risiko ini Terlebih lagi, mereka telah membunuh begitu banyak rekan kita Jadi bagaimana kita bisa membiarkan masalah ini begitu saja dengan mudah Pada akhirnya, tidak ada yang takut pada istana suci Bagaimanapun, mereka memiliki harga diri sebagai murid sekte Chang Suan Jin Zhang sangat senang dengan tanggapan mereka Dia melihat ke arah Zhou Yuan dan berkata Jika murid utama Zhou Yuan tidak menganggap kami sebagai beban Kami akan mengikuti Anda dan membantu Anda merebut lokasi harta karun itu Bagaimanapun juga, aku akan berbohong jika aku mengatakan kita tidak tertarik juga Zhou Yuan terkekeh Ini adalah hal yang baik tentang menjadi bagian dari sekte Meskipun ada banyak konflik di dalam sekte tersebut Mereka setidaknya dapat bekerja sama melawan orang luar pada saat dibutuhkan Karena memang begitu, mari bekerja sama sekali lagi Dia mengulurkan tangan ke arah Jin Zhang Jin Zhang juga terkekeh dan juga mengulurkan tangan untuk memegang tangan Zhou Yuan Kuharap kita bisa mendapatkan kembali wajah setelah melarikan diri dalam kekalahan tadi Di tempat lain, di rumah bambu tertentu Sesosok tergeletak di tempat tidur dalam keadaan tak bernyawa Wajahnya pucat pasi dan napasnya sangat lemah Sebagian besar dadanya roboh, pertanda jelas bahwa dia telah terluka parah Itu adalah murid utama istana suci, Ning Mo Dua murid utama dikirim untuk mengejar Jin Zhang Dan kau berhasil kembali dengan cara yang menyedihkan Suara tawa terdengar di samping tempat tidur Meskipun dia tertawa, aura dingin dan menyeramkan yang terpancar darinya menyebabkan wajah Wang Yan sedikit gemetar sejenak Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kiri, di mana seorang pria muda kurus berdiri Kulit pria itu sangat pucat, sementara senyuman saat ini tergantung dari sudut mulutnya Ciri yang paling aneh, bagaimanapun, adalah pupil matanya yang agak merah Jari-jarinya menggenggam saat dia melihat Wang Yan dan Ning Mo sambil tersenyum Orang ini adalah murid utama dari Aula Darah Suci, Istana Suci, Fan Yao Wang Yan berkata, seorang murid utama dari Sekte Changsuan datang membantu Jin Zhang Ning Mo terluka parah oleh individu ini Oh, Fan Yao tersenyum tipis, apakah itu Tang Muksin dari puncak Changsuan? Ekspresi Wang Yan menjadi sedikit kaku Setelah apa yang terasa seperti keheningan yang lama, dia berkata, itu adalah murid utama puncak Saint Genesis yang baru dipromosikan Dia disebut Zhou Yuan Ketika dia mengatakan ini, dia bisa merasakan tatapan Fan Yao berhenti di tubuhnya Sebelum suara yang agak geli terdengar, puncak Saint Genesis Anda sedang berbicara tentang puncak yang paling menyedihkan di Sekte Changsuan Aku pernah mendengar bahwa murid utama puncak Saint Genesis selalu menjadi yang terakhir di antara tujuh puncak Namun dia benar-benar berhasil mengalahkan Ning Mo Hei hei, apakah kalian terlalu buruk, atau informasiku terlalu ketinggalan zaman? Ekspresi Wang Yan menjadi agak jelek karena ejekan dalam nada Fan Yao Dengan mendengus, dia berkata, bintang Genesis Kinya juga telah melampaui 10 ribu, dan bukan individu yang sederhana Namun, dia segera menenangkan diri dan bertanya, apa yang kita lakukan tentang Ning Mo Fan Yao melirik dengan acuh-ta'acuh pada sosok di tempat tidur Melihat kondisi saat ini, mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya di sini Selain itu, bahkan jika kita mencoba untuk memperbaikinya Dia tidak akan memiliki banyak kekuatan tempur, dan bahkan akan kurang berguna dibandingkan murid biasa Wang Yan mengerutkan ke Ning Jika ini masalahnya, Ning Mo pada dasarnya adalah beban Pupil Fan Yao yang agak merah menyapu sosok yang tergeletak di tempat tidur Saat cahaya darah melintas di matanya Segera setelah itu, dia mengambil langkah maju, membungkuk dan dengan lembut berkata Ning Mo, karena kau tidak lagi memiliki kekuatan apapun, inilah saatnya bagimu untuk memberikan satu kontribusi terakhir ke istana suci kita Ning Mo yang pucat pasi tiba-tiba membuka matanya, dan menatap Fan Yao saat dia berkata dengan suara serak Apa yang akan kamu lakukan padaku? Fan Yao terkekeh pelan, senyumnya tampak lebih dingin dari biasanya saat tangannya perlahan bergerak ke perut Ning Mo Serahkan harta karun pembentuk ilahi empat warna yang telah kamu ciptakan dengan susah payah kepadaku untuk disimpan Tangannya tiba-tiba menggenggam saat cahaya darah melonjak dari telapak tangannya Cahaya empat warna muncul dari tubuh Ning Mo saat seikat cahaya perlahan naik dari dalam Tubuh Ning Mo bergetar hebat saat ekspresinya berubah sangat bengkok dan menyeramkan Dia mengulurkan tangan dan meraih leher Fan Yao, tetapi karena dia tidak dapat menggunakan genesis ki, dia hanya bisa mengabaikan tindakannya Fan Yao tersenyum saat dia menatap bola cahaya empat warna yang muncul dari tubuh Ning Mo Pada akhirnya, dia meraihnya Terasa kokoh di tangannya, dan empat cahaya warna berbeda berputar-putar di sekitarnya Itu adalah harta karun pembentukan ilahi empat warna yang telah bekerja sangat keras untuk dipadatkan oleh Ning Mo Setelah harta karun pembentuk ilahi di tubuhnya dibuang secara paksa, tubuh Ning Mo berputar kesakitan Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia memberikan tatapan kematian pada Fan Yao Tetapi pada akhirnya, tubuhnya jatuh lemas saat kekuatan hidupnya memudar Ning Mo yang sudah terluka parah telah disiksa sampai mati oleh Fan Yao Fan Yao, kamu, Wang Yan juga sangat terkejut Dia tidak pernah membayangkan bahwa Fan Yao akan menjadi begitu kejam Dan benar-benar memanfaatkan luka parah Ning Mo untuk merebut harta karun pembentukan ilahi miliknya Fan Yao melirik ke arah Wang Yan, sebelum mengirim tangannya mengiris ke bawah di harta tersebut Harta karun pembentuk ilahi empat warna dipotong menjadi dua bagian Dan Fan Yao mendorong bagian 40% itu ke arah Wang Yan Fan Yao dengan acuh tak acuh berkata Dia membuat istana suci kita kehilangan muka karena ketidakmampuannya Dan secara alami harus dihukum Selain itu, dia hanya akan menjadi beban jika dia mengikuti kita dalam keadaan itu Atau apakah Anda merasa bahwa kita memiliki kelebihan sumber daya untuk terus-menerus menjaganya Wang Yan menatap cahaya empat warna yang melayang di depannya Esensi mitik genesis terkonsentrasi yang terkandung di dalamnya membuatnya merasakan serbuan kegembiraan di dalam Anda harus lebih dari sadar tentang tujuan kita Itu adalah lokasi harta karun enam warna yang berhasil saya keluarkan dari mulut murid utama dari Gerbang Guntur Jika kita bekerja sama, tidak ada seorang pun di distrik ini yang dapat melawan kita Dengan berkurangnya satu Ningmo, kita sekarang akan memiliki bagian yang lebih besar Nada suara Fan Yao benar-benar tanpa emosi Ekspresi di mata Wang Yan berfluktuasi tanpa batas Terlebih lagi, penyebab utamanya adalah murid utama dari puncak Saint Genesis Saya berjanji kepada Anda bahwa jika dia berani berlama-lama di distrik ini Saya akan mengekstraksi semua darahnya untuk membalaskan dendam Ningmo Fan Yao menatap Wang Yan saat dia mengangkat bola cahaya empat warna terkonsentrasi Dan meletakkannya di depannya Kilatan tanpa emosi berputar-putar di pupil merah tua saat dia bertanya Wang Yan, kamu tidak akan memusuhi saya untuk orang mati, kan? Wang Yan mengangkat kepalanya dan menatap Fan Yao Pada akhirnya, dia tanpa berkata-kata menerima bola cahaya empat warna Jejat keserakahan melintas di matanya saat dia menyimpannya tanpa ragu-ragu Pilihan cerdas Fan Yao menyeringai Wang Yan mendengus dingin Dia melihat mayat Ningmo yang tidak bernyawa dan berkata Saya akan memberitahu murid-murid lain bahwa kematian Ningmo disebabkan oleh Zhou Yuan Kami mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya, tetapi tidak berhasil Fan Yao mengangguk setuju Jaga tubuhnya Aku masih punya kegunaan untuk daging yang kuat seperti itu Dia tersenyum saat dia berbalik dan meninggalkan gubuk bambu Banyak murid istana suci sedang menunggu di luar gubuk bambu Fan Yao menggenggam strip giok di tangannya saat peta melayang di depannya Muridnya menatap ke tempat tertentu saat senyum rakus muncul di wajahnya Lokasi harta karun enam warna Harta karun pembentuk ilahi enam warna adalah sesuatu yang bahkan para pilihan istana suci akan ngiler Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan muncul di wilayah luar mitik utopia Ini adalah berkah yang menjadi miliknya Sementara hati Fan Yao berputar dalam antisipasi Sosok yang bersinar tiba-tiba terbang dan mendarat di depannya Kepala murid Fan Yao, kami telah menerima berita bahwa tim dari istana seratus bunga peri juga telah memasuki distrik ini Istana seratus bunga peri Fan Yao sedikit mengernyit Sepuluh jarinya bertautan saat dia bergumam Apakah mereka juga tahu tentang lokasi harta karun enam warna Masih ada lagi murid di depannya berhenti sejenak Sebelum melanjutkan, tampaknya kelompok dari sekte Chang Suan belum meninggalkan daerah itu dan malah menuju ke timur Fan Yao segera terkejut Tatapannya dengan cepat kembali ke lokasi harta karun enam warna di peta Sebelum senyum geli muncul dari sudut mulutnya Rasa dingin yang menyeramkan di matanya menyebabkan suhu di sekitarnya turun drastis Lidah para bajingan dari gerbang guntur bahkan lebih longgar dari ikat pinggang Sepertinya seluruh dunia tahu tentang rahasia ini Benar-benar sekelompok orang bodoh Dia tersenyum Tapi ini bagus juga Aku akan membantu saudara kuningmu membalas dendam sebagai semacam upacara penghormatan terhadapnya Apakah ini lokasi harta karun enam warna yang kamu bicarakan? Di puncak gunung tertentu Gu Hongi menangkupkan tangannya di atas matanya saat dia menatap pegunungan kuno yang berada di depan pandangannya Kabut menyelimuti pegunungan tersebut Warna samar tapi indah bersinar dari dalam Banyak desisan dan raungan terus-menerus terdengar dari pegunungan itu Disertai dengan letusan hebat genesis ki Mata cerah Gu Hongi melihat ke arah Zhou Yuan untuk bertanya Setelah menyelamatkan Jin Zhang dan timnya Mereka dipimpin ke timur oleh Zhou Yuan dan akhirnya berakhir di sini Menurut Zhou Yuan, ini adalah lokasi harta karun enam warna Tempat ini memang sangat berbahaya Di sampingnya, Jin Zhang memasang ekspresi yang agak muram saat dia mengamati pegunungan berkabut Karena kemahirannya dalam genesis runes, spiritnya cukup kuat, memberinya indera yang superior Oleh karena itu, dia samar-samar bisa mendeteksi beberapa gelombang genesis ki yang berbahaya dari dalam pegunungan Bagaimana tempat yang menjadi rumah bagi lokasi harta karun enam warna bisa menjadi biasa Zhou Yuan tidak terkejut dengan pengamatan ini Dia menatap kabut saat dia mengerutkan kening dan berkata Namun, kabut ini agak aneh untuk berpikir bahwa itu dapat menghalangi indera roh seseorang Ini memang masalah yang merepotkan Dengan indera seseorang terhalang, masuk secara sembrono akan mengubah seseorang menjadi orang buta di dalam Ini akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka Jin Zhang juga berkonsentrasi pada kabut yang bersinar dengan indah Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berkata, sepertinya kabut mulai menipis Zhou Yuan mengangguk setuju, ternyata dia juga melakukan pengamatan yang sama Dia berkata, kita akan terus mengamati beberapa saat sebelum membuat rencana lebih lanjut Dia tidak memilih untuk sembarangan menyerang Bagaimanapun, dia saat ini tidak sendirian Karena dia membawa dua tim ke sini, dia secara alami harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka Selain itu, pegunungan kuno bahkan memberi perasaan Zhou Yuan yang agak berbahaya Gu Hongi mengangguk mengakui, sebelum melanjutkan untuk meneruskan instruksi kepada yang lain Dengan dua tim sekte Changsuan saat ini berkumpul, jumlah total mereka membengkak melewati seratus Oleh karena itu, puncak gunung menjadi agak sibuk untuk sementara waktu karena mereka berpencar dan menyebar Zhou Yuan dan Jin Zhang ditempatkan di titik tertinggi Karena mereka dengan cermat mengamati perubahan kabut yang sangat kecil Ini berlangsung selama satu hari penuh Setelah seharian melakukan observasi, Zhou Yuan dan Jin Zhang akhirnya dapat memastikan bahwa kabut berwarna memang semakin jarang Saat menipis, indera roh seseorang secara bertahap akan menjadi efektif lagi Zhou Yuan menghela nafas lega dan berkata, sepertinya kita hanya perlu menunggu beberapa hari lagi untuk waktu terbaik untuk masuk Jin Zhang mengangguk, namun dia sedikit ragu-ragu sejenak sebelum dia berkata Tapi jika kita menunggu terlalu lama, vaksi lain akan segera menyadari keberadaan kita Zhou Yuan sedikit lebih berpikiran terbuka Dia menatap ke dalam kegelapan hutan pegunungan dan berkata, selain itu, jika orang lain masuk, itu akan mengurangi tekanan kita Ada beberapa aura berbahaya di dalam pegunungan kuno, dan Zhou Yuan sejujurnya tidak keberatan menarik orang lain untuk membagi perhatian mereka Setelah mendengar ini, Jin Zhang mengangguk sambil tersenyum Saat keduanya sedang berbicara, ekspresi Zhou Yuan tiba-tiba berubah saat dia berbalik dan menatap ke tempat tertentu di langit Seseorang akan datang, dan jumlah mereka cukup banyak Ekspresi Jin Zhang juga berubah, roh di antara alisnya bergetar saat riak tak terlihat menyebar Para murid sekte Chang Xuan di sekitarnya dengan cepat berkumpul setelah menerima pesan roh, dan dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri Gu Hongi, Zhou Tai dan Lu Yan dengan tergesa-gesa tiba di sisi Zhou Yuan dan bertanya, apakah itu kelompok istana suci? Ekspresi Zhou Yuan berubah menjadi dingin saat dia berkata, sangat mungkin Dilihat dari skala kelompok dan dua gelombang genesis ki yang sangat kuat di antara mereka, mereka pasti bukan dari faksi biasa Aku khawatir hanya istana suci yang dapat memiliki barisan seperti itu di area ini Hati Gu Hongi dan yang lainnya menggigil, dan tidak bertanya lebih jauh Jika tim istana suci muncul di sini, pertempuran mengerikan pasti akan terjadi Lebih dari seratus sosok sekte Chang Xuan menatap ke tempat tertentu di kejauhan, genesis ki melonjak di sekitar mereka dalam persiapan untuk bertindak setiap saat Di bawah tatapan mereka yang mengawasi dengan hati-hati, tempat tertentu di luar angkasa mulai bergetar saat awan besar genesis ki turun dari langit dengan banyak sosok di atasnya Namun, mereka juga merasakan gelombang genesis ki yang berkumpul di dekatnya ketika mereka mendekat, dan teriakan segera terdengar, siapa di sana Suaranya jelas dan merdu, seolah-olah berasal dari langit-langit Zhou Yuan dan yang lainnya tertegun sejenak, sebelum melambaikan tangannya untuk menghentikan banyak murid yang siap Awan genesis ki mulai menghilang pada saat ini, mengungkapkan seratus sosok di puncak gunung di kejauhan Ketika sosok-sosok ini muncul, mata banyak murid sekte Chang Xuan melebar Setiap anggota grup adalah kecantikan yang menggairahkan Sisi sekte Chang Xuan sebagian besar terdiri dari murid laki-laki Karena itu, tiba-tiba melihat begitu banyak gadis cantik muncul di hadapan mereka setelah dua minggu yang menyedihkan di dunia berbahaya ini secara alami membuat mereka berteriak karena terkejut Ini Istana Seratus Bunga Peri Jin Zhang agak tertegun saat menatap sosok-sosok ini Istana Seratus Bunga Peri adalah yang paling unik di benua Sengsu dan juga akan menyebabkan keributan kemanapun mereka pergi Tetapi jika ada yang meremehkan mereka karena mereka wanita, dia kemungkinan akan membayar harga yang sangat menyakitkan Istana Seratus Bunga Peri tidak mengandalkan kecantikan untuk menjadi salah satu dari enam sekte Tuan Tampaknya lokasi harta karun enam warna bukanlah rahasia yang menakjubkan Zou Yuan menghela nafas, kelompok Istana Seratus Bunga Peri pasti juga mendapatkan informasi tentang lokasi harta karun enam warna Sementara itu, banyak tatapan juga dilemparkan dari sisi Istana Seratus Bunga Peri Di bagian paling depan kelompok Istana Seratus Bunga Peri, sosok cantik tinggi dengan dingin melihat ke atas dan dengan dingin mendengus Aku bertanya-tanya siapa itu, dan ternyata itu adalah sekte Changsuan apakah kalian berencana menyerang kami Individu cantik ini tinggi dan kurus, tetapi juga memiliki sosok yang sangat indah Ada sedikit tanda kebanggaan di wajah ovalnya Itu adalah kesalahpahaman Zou Yuan melambaikan tangannya Wanita muda dihadapannya sangat cantik, tetapi wajahnya tetap tenang karena dia tidak tertarik padanya Dia juga tidak terlalu ramah karena penampilannya Wanita itu juga bisa merasakan sikap Zou Yuan Menyebabkan dia sedikit mengernyit saat dia dengan sedih berkata Saya adalah murid utama dari Istana Seratus Bunga Peri, Zauru Apakah tidak ada murid utama dari sekte Changsuan Anda? Apa artinya mengirim murid lapis ketujuh untuk berbicara dengan saya? Nada suaranya menunjukkan bahwa dia agak tidak senang Jelas merasa bahwa sekte Changsuan mencemohnya terlalu banyak dengan mengirim murid lapis ketujuh untuk berbicara dengannya Setelah melihat bahwa wanita itu mempersulit Zou Yuan Alis Gu Hongi hampir berubah vertikal karena marah Saat Jin Zhang buru-buru berbicara dari samping Jadi itu adik junior Zauru He he, saya murid utama Jin Zhang dari puncak Spirit Rune Orang ini disebut Zou Yuan dan bukan murid biasa Dia adalah murid utama dari puncak Saint Genesis sekte Changsuan kami Zauru terkejut setelah mendengar ini Tapi bukannya mengakui kesalahannya Dia berkata, puncak Saint Genesis yang terlemah Sangat aneh bagi sekte Changsuan Anda untuk mengizinkan praktisi lapisan ketujuh menjadi murid utama Apakah murid utama benar-benar tidak berguna di mata Anda? Kata-kata ini bahkan menyebabkan Jin Zhang mengerutkan kening Tapi sebelum dia bisa menjawab Seorang gadis berbaju biru tiba-tiba menarik Zauru ke samping Itu adalah kecantikan lain dengan wajah berbentuk telur angsa dan menunjukkan sikap lembut Dia tersenyum minta maaf kepada Zou Yuan dan berkata Saya juga murid utama dari Istana Seratus Bunga Peri, Tang Xiaoyan Saya berharap saudara-saudara senior dari sekte Changsuan akan sedikit lebih pemaaf Jika saudara perempuan muda Zauru telah menyinggung Anda sebelumnya Zou Yuan dan Jin Zhang bertukar pandang Sebelum menangkupkan tangan mereka bersama-sama Menyatakan bahwa itu baik-baik saja Namun, mereka tidak lagi memiliki niat untuk berbicara lebih jauh Karena sikap Zauru sebelumnya Menyebabkan suasana menjadi agak canggung untuk sementara waktu Saat Zou Yuan berencana untuk menyerahkan situasinya kepada Jin Zhang Wajah cantik dan cantik tiba-tiba muncul dari sisi Istana Seratus Bunga Peri Rambut hijaunya yang panjang membuatnya tampak penuh keaktifan Mata hitam legamnya yang besar menatap lurus ke arah Zou Yuan Saat kejutan dan kebahagiaan meledak dari dalam diri mereka Zou Yuan, Zou Yuan, apakah itu kamu? Seekor burung biru es melompat ke atas kepala kecilnya dan berkicau dengan penuh semangat Zou Yuan tertegun sejenak sebelum dia dengan cepat menoleh Ketika dia melihat wajah kecil yang akrab itu Ekspresi gembira juga muncul di matanya Kamu, Luluo, bersambung Sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye